Oke, Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita sudah kenalan semua. Mungkin kita masuk ke tahap kedua nih. Jadi, di sini juga sudah ada Dr. Sudi, Dr. Sudi, terus ada Bumila, dan ada Senor yang lain. Jadi, sebagai moderator, barangkali kalau saya membaca apa yang ada di WA, sepertinya kita semua ini ada di organisasi profesi ketiga dari semua lini. Jadi, ada kesehatan, ada lingkungan, ada kimia, ada konstruksi, ada keteknikan, dan lain-lain. Berarti kita lintas profesi. Jadi, makanya sangat tepat sore ini kita bicara tentang lintas profesi. Yang kedua, kalau saya baca di grup WA, ada semacam keinginan bahwa kita mesti saling konteks satu sama lain melalui forum. Mungkin forum yang kita buat sore ini, ini adalah salah satu diantaranya. Tinggal dua, apakah nanti bentuknya formal atau informal. Yang pasti kalau bicara forum informal, kita sudah lakukan hari ini. Dan kalau kita juga baca di WA Group, sepertinya kita ada semacam keinginan, senantiasa bertemu komunikasi untuk kemajuan budaya ketiga di Indonesia. Itu saja barangkali sebagai pengantar. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri juga. Jadi, saya kebetulan pernah jadi ketua asosiasi perusahaan jasa ketiga Riksa Uji Indonesia. Jadi, semua perusahaan yang melakukan Riksa Uji Keteknikan ketiga, itu di bawahnya termasuk Kopindo dan yang lain. Terus yang kedua, saat ini di asosiasi profesi Ketiga Perguruan Tinggi bersama Prof. Santoso. Oke, kemudian di Komisi 2 Dewan Ketiga Nasional. Jadi, tugas ini juga terkait pendidikan, komunikasi, dan informasi. Ada tugas saya di Komisi 2 Dewan Ketiga Nasional. Inilah sehingga menjadi salah satu alasan saya sangat intens untuk membantu semuanya. Oke, terkait dari dua penyampaian tadi, ini akan saya lemparkan ke Bapak-Ibu sekalian untuk memberi masukan tentang bagaimana kita ke depan. Yang pasti sore ini kita sudah ada forum. Kita akan ketemu rutin, tapi apapun itu saya serahkan ke Bapak-Ibu sekalian. Yang ingin bicara, saya minta mengangkat tangan, hand raise. Tapi kepada teman-teman, saya persilahkan siapa yang mau bicara. Mungkin Pak Subi, atau Bu Mila, atau Prof. Santoso, Pak Berta Malaka, atau teman-teman senior yang lain. Saya persilahkan dengan komentar. Siapa raise hand yang mau bicara, silahkan. Atau langsung saja. Kalau Bu Mila, saya persilahkan. Mungkin ada ide, atau Pak Subi, atau Pak Suhatman, atau senior yang lain, Pak Tan. Silahkan. Silahkan dari senior dulu saja, Pak. Baik, boleh saya mulai? Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Tan Malaka, ingin share sedikit, lebih dari dua menit saya berusaha. Bahwa organisasi ini, lintas sektor ini perlu dipelihara dan dikembangkan terus. Saya setuju itu. Bentuk-bentuknya harus dibicarakan secara lebih konkret dan tangible. Jangan sampai dia habis di atas kertas dan di layar TV ini. Saya mau mengingatkan sesuatu bahwa angka kematian K3, angka kematian karena keselakaan di Indonesia itu terlalu tinggi. Padahal saat menyusun pidato profesor di tahun 2008, saya berhubungan dengan TH Jam Sobstek dan mendapatkan fakta bahwa sekitar 8 orang per hari mati kena keselakaan kerja. Dan fatality rate-nya sekitar 2%. Kemudian saya surprise sekali pada tahun 2018, mengetahui dari Amar dan Sudi bahwa angka 8 orang per hari itu menjadi 9 orang per hari. Dan fatality rate kita masih tetap pada sekitar 2%. Saya ingin menyerukan agar, karena tetapi saya tidak melihat adanya suatu inisiatif nasional yang signifikan. Despite sesudara Sudi mengatakan bahwa resource kita tambah banyak, tapi saya tidak melihat kita lebih produktif secara nasional. Ini buktinya angka ini. Bukannya tambah bagus, tapi tambah jelek. Karena itu saya ingin menyerukan agar forum ini menghimbau kepada semua pihak agar kita membuat suatu gerakan nasional untuk menurunkan kematian karena keselakaan di bekerjaan. Mumpung ini urgent kita orang polisi, saya ingin sekali melihat dengan demikian nanti dia bisa sedikit lebih enforcement ini sedikit lebih digalakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebetulnya, itu di bidang safety, satu lagi di bidang kesehatan, apa sebetulnya jawaban kita terhadap Perpres nomor 7 tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memantau penyakit ekibat kerja. What do we have now? Mungkin, ya kalau ngomong-ngomong kita sudah banyak, tapi tidak ada jadinya. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya amati. Bahwa skem pelaporan Indonesia tidak punya. Yang ada regulasi di atas kertas. Sudah-sudah sekalian berhentilah omong doang. Kita harus bicara pada tatanan dari ini. Kawan-kawan di lapangan ini, mau praktis di lapangan sebagian besar. Boleh sebagian juga ada teoritisi. Tetapi mari kita bicara yang lebih tangible. Semua forum-forum dari K3 nasional dan sebagainya, saya mau mereka bicara yang tangible dan berikan inisiatif nasional yang berarti. Jadi, reporting scheme-nya nggak ada dan amanat dari Perpres nomor 7 tahun 2019 itu, itu harus dijawab. Mana? Siapa yang ngawasi company? Sekarang mereka lapor apa? Mana statistiknya? Kemudian yang ketiga, saya jajah lebih dari dua menit. Ini pertanyaan, karena di sini saya lihat ada Dr. Sudi, yang juga mensupervisi jam sostek. Jam BPJS tenaga kerja. Saya ingin tahu, jam sostek BPJS tenaga kerja ini memiliki deposit duit paling banyak di Indonesia, salah satu. Tetapi saya sampai sekarang tidak melihat inisiatifnya misalnya dalam hal COVID-19. Untuk menjelaskan, misalnya sekarang nakes sebanyak yang mati karena itu. Ini mereka penyakit dan keberkerjaan, gimana santunan, jadi BPJS tenaga kerja ini Pak Sudi, kalau menurut hemat saya, saat ini, cuma menunggu para pekerjaan dengan santunan kematian. Jadi ini aja dulu, sebagai seorang senior yang saya mau lemparkan pada forum ini, let's talk reality. Jangan terlalu banyak retorikal. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi intinya forum kita butuhkan. Kita mesti sinergi satu sama lain. Ada lagi mungkin yang komentar yang pasti barangkali terkait masalah forum, kita semua pasti sepakat perlunya forum. Apakah itu informal atau formal. Kita anggap aja informal dulu, dan kita anggap forum profesi ketiga nasional. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa terkait action untuk bagaimana ketika yang lebih baik ke depan, memang itu tujuan kita ngumpul di sini sebenarnya. Jadi itu nanti kita tinggal bikin catatan masing-masing, tinggal arah pertemuan kita. Yang pasti, kalau ke depan, kita misalnya forum ini, sudah menanti agenda lain untuk kita konkretkan apa yang menjadi harapan Proptaan Malaka. Termasuk action itu. Beberapa kementerian juga sudah siap. Saya persilahkan Bapak-Ibu, Pak Sudi mungkin, atau yang lain, silakan untuk menyampaikan arah kita. Atau Ibu Elsha, silakan. Ibu, silakan. Sedikit saja mungkin, Bapak-Ibu, sedikit sharing, bahwa sebenarnya WA Group ini, kami dari IHA, salah satu inisiatornya, di April 2018 itu, kami bikin WA Group ini, pada saat itu, yang kami identifikasi, memang baru 11 organisasi profesi. salah satu hal yang mendasari, kami membuat sinergi dengan organisasi profesi, adalah keprihatinan dari kami, bahwa kita melihat koordinasi antarkementerian di Indonesia, masih perlu diperbaikin. mungkin hal kecilnya ya, pada saat saya masih di bangku kuliah di tahun 1994 sampai 1998, konsen mengenai koordinasi antara kemenaker, kemenkes, itu sudah jadi bahan pertanyaan, kalau di seminar-seminar. dan hal itu masih terjadi sampai sekarang. Mungkin juga dengan kementerian terkait lainnya. Nah, dengan itu, pada saat itu kami berpikir, kalau satu organisasi profesi saja, yang memberikan masukan kepada pemerintah, rasanya akan tidak, efeknya akan sangat kecil. makanya akan sangat baik, kalau organisasi profesi yang punya visi-misi yang sama itu, kita bersinergi, merumuskan, masukkan, untuk bisa diberikan kepada kementerian terkait, supaya lebih bisa mendorong. Yang seperti Prof Tan katakan itu, jadi jangan sampai forum ini nanti, pesertanya, anggotanya banyak, tapi kita tidak berbeda dengan WA Group yang lain, hanya berputar-putar pada wacana. Harapannya tentu dari forum komunikasi ini bisa memberikan dorongan dan action plan yang bisa dilakukan, ditindaklanjuti, sehingga bisa dilihat oleh masyarakat ada perubahan. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Satu lagi, mendukung lagi keberadaan forum. Yang kedua, bahwa kita mesti sinergitas, ego sektoral mesti hilang. Yang ketiga, action lagi, sama dengan Prof Tan Malaka, yang mungkin harus kita sampaikan ke pemerintah pusat. Oke, yang lain silahkan, yang pasti perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, Direktur PNK 3, beberapa kementerian, siap kalau memang kita suaranya itu dari semua forum atau lintas forum yang ada di asosiasi di sebuah Indonesia. Silahkan lanjut, Ibu. Kita, Bapak-Ibu, kami butuh masukan lagi. Silahkan. Pak Sudi, silahkan. Banyak urun rembok. Pertama tadi sudah saya sampaikan terima kasih. Kedua, betul tadi Ibu Else, dulu kita pertama diskusi tentang hal ini ya, Bu. Dulu juga pernah saya menyampaikan, seperti IH mengadakan kegiatan, kami menyarankan topik-topiknya dari lintas apa juga harus diikutkan. Misalnya, topik tentang kesehatan kerja, topik tentang keselamatan kerja, dan sebagainya. Dan itu salah satu alasan kenapa kita harus membangun komunikasi antar lintas. Karena salah satunya, biar nanti misalnya siapapun, misalnya Pak Israhati di dunia pendidikan mengadakan seminar, nah nanti lintas provinsi ini bisa saling mengisi. Karena K3 kan memang multidisiplin ilmu dan multisektor tadi, bagi kementerian terlibat. Sehingga model-model sinergi kolaborasi memang harus kita bangun. Saya sangat setuju dengan Pak Prof. Tan juga, apa terlalu masuk tadi, Bu Elze, bagaimana membangun, kita mungkin, mohon maaf saya mungkin tidak bicara sebagai kemen akar ya dalam hal ini, kita bersama-sama, apa namanya, membangun kebersamaan. Yang ada ya memang harus kita berbaiki, tapi mungkin kita harus membangun lebih optimis ke depan, lebih baik. Apa yang kurang baik, mari kita beri masukan. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan sesuai dengan mungkin di bidang asosiasinya, dan di antara asosiasi nanti saling bersatu, saling menguatkan. Kemudian tadi saya juga setuju, apa rekomendasi-rekomendasi yang bisa diremuskan di sini. Saya kira kita harus bangun optimis juga ya. Memang banyak ya selama ini forum-forum ketiga, tapi kemudian ya karena, menurut saya karena berdiri sendiri gitu ya. Banyak yang lebih fokus pada dunia, atau pada sektornya, atau bidang-bidang kerjanya gitu. Tapi di forum ini kan kita mencoba membangun sinergi gitu, dan saling menguatkan gitu, saling melengkapi. Tadi yang sampaikan Prof. Tan, betul sekali berkaitan dengan kecelakaan kerja di Indonesia memang sangat tinggi. Masih sangat tinggi kalau boleh dikatakan. Sebagai gambaran saja ya, BPJS kenak kerjaan yang saya sekarang ikut menangani di dalam pengawasannya ya, itu yang menjadi peserta itu belum ada separoh dari jumlah kenaka kerja. Sementara kecelakaan kerja, tadi yang sudah sampaikan Pak Tan, bisa 8-9, yang meninggal setiap hari. Dan itu kalau satu tahun, jumlah kecelakannya bisa 128 ribu. Nah, bagaimana yang belum menjadi peserta ini, kita belum punya datanya terus. Karena sistem pelaporannya kita masih lemah. Mungkin regulasinya sudah ada, tapi juga perlu diupdate. Kemudian pelaksanaannya juga terbentur otonomi daerah. Kewajiban daerah merasa kurang, responsibility daerah untuk melaporkan ke pusat-pusat kurang. Nah, ini nanti perlu ada masukan-masukan dari forum ini, strateginya seperti apa. Juga termasuk yang Bu Elter bilang, kita mungkin memposisikan diri untuk menjadi katalisator barangkali ya, untuk merekatkan yang tadi sampaikan Pak Isra, di ekosektor yang akan sampai ada seharusnya. Jadi, mungkin ekosektor itu pun kami melihat karena kurang komunikasi. Kalau kurang komunikasi, kita fasilitasi untuk mereka supaya saling berkomunikasi. Ada pun, mohon maaf, lagi-lagi saya harus sedikit merespon apa yang ditanyakan Pak, apa disampaikan Prof Tan ya. Kalau kebijakan nakar sudah ada Pak, untuk yang tenaga medis, kita sudah mularkan barusan, mularkan SEM nakar, tentang tenaga yang menangani COVID, tenaga kerja yang menangani COVID, misalnya tenaga kesehatan, atau sukarelawan mengenai COVID, kalau kena COVID, itu penyakit akibatnya dan harus diberi RCKK-nya Pak, oleh BPJS Kena Kerjaan, kalau itu peserta. Kalau bukan peserta, harus diberikan oleh pemberi kerjanya. Dan itu sudah kita seminarkan bersama KMNK, bersama semua badan penyelenggara, BPJS Kena Kerjaan, PT Taspen, dan ASABRI Pak. Jadi, sekarang sudah sepakat, kalau ada tenaga kesehatan yang mengalami COVID akibat kerja, itu sudah masuk ke AKP sesuai dengan Perpres 7-2019, tadi yang sudah Bapak singgul. Jadi, itu salah satu yang sudah kita lakukan juga. Lepas nanti kelemahan-kelemahan di lapangan, nanti kita termasuk forum ini, ikut membantu mengawal atau menguatkan. Mungkin sementara dari saya, silakan yang lain. Oke, jadi simpulannya cuma satu, bahwa K3 ini tidak berada di bawah satu rumpun, karena multi sektor. Jadi, payung besar, K3 mesti satu rumpun tersendiri. Oke, Pak Sandro, silahkan saya lihat hand raise tadi. Atau Pak Mas Yuli? Terima kasih, Pak Is. Jadi, saya dari Asosiasi Perguruan Tinggi Fokasi K3, nah ini dengan peropusan dengan Pak Isradi, ingin dosen-dosen itu ada seperti PII, ada sertifikasi ke profesional K3-nya, termasuk lulusannya mungkin Pak Isradi, dan kawan-kawan. Jadi, semua ada sertifikasi, diakui. Seperti mungkin ahli K3 umum, seperti itu. Tapi kita di bidang pendidikannya, baik dari dosennya maupun mahasiswanya. Itu, Pak Kawan, Pak Pendidikan. Oke, Pak Mas Yuli. Iya, itu Pak. Pak Syahrul, silahkan Pak Syahrul. Yang mau bicara silahkan hand raise ya. Pak Syahrul, Pak Satrio, silahkan. Baik, terima kasih, Pak Moderator. Jadi, ini memang sudah diawali awal, pertama dulu juga Pak Sudi, tadi seperti disampaikan Ibu Elsa, bahwa memang perlu adanya sinergitas. Jadi, banyak teman-teman di organisasi-organisasi, hampir semua mungkin dikatakan, sudah mempunyai langkah-langkah yang nyata, masing-masing, dengan versinya masing-masing. Ada yang sudah mempunyai langkah besar, dengan versinya masing-masing, dan lain sebagainya. Namun, apakah itu cukup menjawab tantangan yang ada? Mungkin dalam waktu yang lebih lama lagi, saya yakin itu akan menjawab. Hanya energinya mungkin akan jauh lebih ringan, dan lebih mempercepat, seandainya semua ini bersatu, bersinergi, membuat satu aksi nyata. Di WA terdahulu, saya juga sudah menulis, pada waktu itu, Pak Suhatman, Pak Suhatman men-forward mengenai isu K3 yang ditulis oleh oleh AILO atau WHO, Pak, waktu itu. Oleh WSO. WSO, itu isu Indonesia, itu kalau nggak salah ada tiga isu besar. Tiga isu besar yang mengenai, yang pertama adalah masalah safety culture. Khususnya di antara pekerja. Nah, lagi-lagi kalau masalah safety culture, selalu pekerja. Padahal itu refleksi dari yang pekerja yang paling top. pekerja di bawah selalu salah. Yang kedua, weakness in OHS law, Jadi kelemahan di dalam law enforcement. Yang ketiga adalah penalti untuk breaching for OHS Act 1970 dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama safety culture, yang kedua masalah kelemahan di dalam law enforcement. Yang ketiga adalah masalah penalti. Jadi, penalti terhadap orang-orang yang melanggar. Baik orang atau siapapun itu, entah itu pengusaha, mungkin aparat yang melanggar, yang mengeluarkan izin apa namanya, kotong kompas, tidak melalui prosedur, dan sebagainya. Nah, yang korban selalu rakyat. jadi hal-hal tersebut tiga ini rasanya cukup relevan kalau kita bisa sama-sama itu jadikan satu isu di mana kita bisa membuat roadmap. Dalam hal ini, kita nggak perlu lihat lagi lembaga-lembaga istitisi pemerintah atau NAKR dan sebagainya, karena itu di luar kontrol kita. Maksimum organisasi profesi ini bisa meng-influence, bisa membantu menjadi agent of change. Sebagai contoh, salah satunya adalah... Pak Satrio, Pak Satrio mungkin dibatasi sedikit. Mungkin poin-poin tadi sudah jadi catatan. Yang kedua, oke. Yang kedua, kita selama ini selalu bicara mengenai K3 itu eksklusif. Eksklusif itu kalau di level negara, ya NAKR terus. Kemudian yang kedua, kalau di level industri, atau di level para profesi, ya para profesi K3 ini aja selama ini, yang ini. Jarang ada WA grup antara pimpinan perusahaan ngomongin K3 gitu. Antara kepala daerah, para kepala daerah ngomongin masalah K3. Nah, bagaimana kedepan perayaan K3 nasional di Jakarta itu dilakukan oleh Gubernur DKI, tapi di belakangnya itu ada unsur NAKR, unsur profesi K3, dan Gubernur itu akan dibantu oleh misalnya perusahaan-perusahaan, para pekerja, dan lain sebagainya. Karena mereka-mereka itulah yang nyata-nyata menghasilkan Kinerja K3. Bukan ahli K3-nya yang sekarang ini menghasilkan Kinerja, tapi mereka sebetulnya. Kalau di era COVID ini, garda terdepan dari pelawan COVID di dalam masyarakat. Di sini juga gitu. Garda terdepan di masalah budaya K3 dan performance K3 itu adalah para pemangku kepentingan. Itu saja bagaimana kita merubah berpartisipasi agent of change dari eksklusif, membuat K3 ini menjadi inklusif. Itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Oke, makasih Pak Satrio. Jadi ini yang di-hand raise ada tiga orang, ini terakhir. Antara Pak Syahrul, Bumila, dan Pak Alvin. Ini juga setelah selesai kita akan simpulkan untuk perancang kegiatan selanjutnya. Saya mulai dari Pak Syahrul, kemudian Bumila, kemudian Pak Alvin. Menurut hemat saya, bahwa kita, para pejuang K3 ini, harus mempunyai kekuatan politik. Tanpa kekuatan politik, kita tidak bisa merubah sesuatu yang dijalankan oleh eksekutor, pemerintah, ataupun oleh regilator, yaitu DPR. Maka, forum kita harusnya menjadi suatu bentuk, apakah itu sebagai NGO, sehingga kita bisa menjadi vokal terhadap simulator maupun eksekutor, atau kita sebagai badan yang independen. Tetapi, kalau sebagai badan yang independen, maka kita masuk dalam menjadi badan K3 nasional. Memang banyak di negara yang seperti itu, seperti Amerika. Jadi, badan K3 nasional di bawah pemerintah, walaupun katanya independen, tapi kalau sudah di bawah pemerintah menjadi tidak independen. Saya lebih condong bahwa kita sebagai NGO, tetapi menjadi suatu NGO yang mempunyai badan hukum, kita berkumpul semua asosiasi, membetulkan suatu badan hukum sendiri sebagai NGO K3, dan kita akan menjadi vokal terhadap regulator DPR, DPR, dan maupun kepada eksekutor, yaitu pemerintah, agar semua keluhan yang disampaikan Prof Tan, Pak Satrio, semua itu bisa kita lakukan secara politis. kalau tanpa kekuatan politis, kita hanya ibarat buih di permukaan laut saja, kita hanya bicara-bicara tanpa diperhatikan oleh stakeholder kita. Jadi intinya hanya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus punya kekuatan politik, bisa sebagai NGO, bisa sebagai badan K3 Nasional, sehingga suara kita diperhatikan oleh DPR maupun oleh pemerintah. Intinya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, Bu Mila silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Is, Bapak Ibu semua sebetulnya yang ingin saya sampaikan mendukung tadi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang K3 ini kita lintas sektoral, jadi tidak boleh ada ego sektoral seperti yang Pak Satrio sampaikan, bagaimana K3 ini bisa dimainstreamkan di berbagai kementerian. Misalnya, teman-teman di kementerian perindustrian, mungkin mereka juga harus banyak terpapar dengan K3, karena selama ini mungkin karena saya sebagai peneliti beberapa kali saya masuk ke Kemenperin itu mereka bertanya apa sih K3 gitu, padahal mereka kan mungkin membuat regulasi dan juga mengawasi sektor perindustrian, which is juga K3-nya menjadi sangat penting di sana. Jadi mungkin bagaimana kita nanti kalau seperti yang Pak Sahul tadi sampaikan, kita membuat NGO, ya kita mungkin mendorong pemerintah untuk membuat suatu badan yang memang bertanggung jawab untuk K3 di semua sektoral, mungkin kalau di Malaysia ada istilahnya DOS gitu ya, Department of Safety and Health, apakah memungkinkan kalau Indonesia juga punya DOS. Kemudian, khusus terhadap aspek higiene industri, sebetulnya saya pada forum ini ingin menyampaikan masukan dari anggota-anggota kita bahwa di Indonesia ini memang kita kaya ya, tidak hanya kaya sumber daya, tapi juga kaya untuk nilai ambang batas ya, kita punya nilai ambang batas dari beberapa kementerian, kemudian juga dari SMI juga ada. Nah, mungkin bagaimana supaya ini kita bisa harmonisasikan seperti itu. Termasuk juga kompetensi industrial hygiene, kita mengenal ada Himo, Hima, Hiu, tapi kemudian muncul lagi ada ketiga lingkar, nah seperti ini kebingungan-kebingungan gitu ya di para praktisi mungkin bagaimana kita bisa melepaskan egoisme masing-masing dan kita mengutamakan supaya K3 ini betul-betul dapat terimplementasikan dengan baik, tidak menimbulkan kebingungan di para praktisi di lapangan, kita juga harus support, harus dorong. Mungkin seperti itu Pak Is, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Elsa tadi di depan kita sebenarnya dari generasi K3 masa kini ya bisa saya bilang seperti itu seperti teman-teman mungkin seperti Mas Yuda adalah generasi milenial yang nantinya yang akan melanjutkan tugas kami di sini harapan saya sebenarnya singkat saja Pak Is Radi dan kawan-kawan ya pertama kami ingin supaya ego sektoral itu hilang itu bagaimana caranya mungkin salah satu caranya seperti yang disebutkan Pak Nasrul tadi dalam artian sebenarnya kementerian itu sebenarnya harus semua lintas menteri termasuk juga kementerian keuangan karena mereka yang akan mengurus hal-hal keuangan untuk misalnya ada aplikasi undang-undang tertentu tentang K3 baik itu di industrian di SDM atau di PUPA dan lain-lain dan hal kedua yang sebenarnya saya ingin juga harapkan di sini adalah kalibrasi ya kalibrasi sistem kompetensi nasional kita ini seperti yang tadi Bu Mila sampaikan ya agar selara seirama dan itu sesuai dengan kebutuhan industri sektoralnya maupun mungkin kita sudah mengadopsi dalam artian ya memang kompetensinya itu akan setara dengan ada yang di luar negeri seperti misalnya ya untuk di bidang saya di K3 Migas itu menurut saya sih apa yang ada sekarang itu tidak setara dalam artian terlalu rendah si perkompetensinya atau mungkin saat dulu membangunnya mungkin teman-teman yang terlibat dalam membangunnya itu mohon maaf mungkin bukan bukan background K3 Migas pada umumnya ya akhirnya memang kondisinya seperti itu nah harapan saya ke depannya mungkin harus dipikirkan bagaimana supaya kalibrasi ini terjadi kemudian sehingga kompetensi kita ini lebih lebih baik dalam artian untuk regional maupun internasional itu akan lebih baik lagi sehingga kita bisa bilang kita ekipalen dengan negara manapun itu saja terima kasih Pak oke Pak Pak Suhatman terakhir ya karena di sini di Indonesia Timur sudah mulai ajar maghrib silahkan Pak Suhatman iya terima kasih Pak Pak Is yaudah mau udah mau maghrib ya terima kasih saya enggak banyak-banyak juga Pak mau nyampaikan sedikit saja bahwa mungkin Alhamdulillah saya ini yang mengikuti K3 ini sejak tahun 74 74 Pak 74 74 itu saya mengajar saya K3 waktu itu adalah Direktur K3 ya yang namanya dulu masih Pak yang menyusun Undang-Undang nomor 1 tahun jadi saya mengikuti benar bagaimana sejarah timbulnya Undang-Undang nomor 1 ini nah Undang-Undang nomor 1 ini sekarang sudah berusia 50 tahun 50 tahun usianya jadi mungkin banyak yang kita lihat dari Undang-Undang itu sudah tidak sesuai atau pelaksanaannya yang belum sedang makanya kami sudah mengadakan beberapa kali di caminjang beberapa kali diskusi dan juga dulu pernah diadakan juga oleh DK3N dan sebagainya mengenai Undang-Undang ini apakah perlu direvisi atau bagaimana nah ini sampai sekarang ini belum ada satu kesepakatan dari KADAP apakah Undang-Undang itu perlu direvisi atau direvitalisasi dan sebagainya kita sama dengan Undang-Undang di Amerika Amerika ada Faktor Act tahun 70 juga mereka sudah sampai 7 kali 5 kali diamen-amen disempurnakan ini kita sudah inilah yang menimbulkan karena penerapan K3 banyak hal-hal di Undang-Undang nomor 1 itu yang belum optimal dilaksanakan sehingga timbulah yang tadi ekosektoral dan sebagainya padahal di dalam Undang-Undang nomor 1 itu saya baca sudah lengkap semua bagaimana mengatur antara sektor dan sebagainya nah ini para praktisi K3 kita sibuk-sibuk aja semuanya masing-masing dengan bidangnya tapi kita tidak ada satu sinergi bagaimana kita membangun K3 nasional yang perlu kita indikkan jadi dulu saya ada pengalaman beberapa bulan yang lalu setelah setelah kami selesai membuat acara bedah Undang-Undang nomor 1 saya menghadap ke DPR Komisi 5 Komisi 5 menyampaikan masukan bagaimana Undang-Undang ini bisa disempurnakan apa jawabannya oleh DPR kok Bapak doang yang kesini yang lain mana tidak peduli ya tapi alhamdulillah hasilnya ada jadi saya dengar dari Komisi 5 Undang-Undang nomor 1 sudah masuk di dalam program program legislasi nasional nah ini untuk mengawal ini perlu sekali ada sinergi dari kita bersama maka dulu saya sampaikan ke Bumila kan bahwa ini dari DPR minta semacam naskah akademik nah mudah-mudahan di profesional ini ke depan maka sangat perlu sekali ada wadah seperti ini sehingga kita bisa memperkuat bahwa kalau kita bicara K3 bukan hanya kita person bukan hanya ini saja tapi adalah seluruh stakeholder yang ada di Indonesia itu saja kali Pak ini akan sebagai awalnya terima kasih mudah-mudahan ada bermanfaat siap Bapak makasih banyak Bapak Ibu sekalian kita sudah dengar semuanya kita sebenarnya masih banyak diskusi tapi karena waktu membatasi kita jadi simpulannya seperti ini kita semua yang hadir sore ini sepakat bahwa kita mesti ada forum profesi K3 nasional satu terus yang kedua bahwa K3 itu tidak dibawa satu rumput tapi berada di rumput besar jadi ada keteknikan kesehatan dan lain-lain yang ketiga tidak boleh ada ego sektoral yang keempat mesti ada action yang kelima bahwa kita mesti secara bersama-sama merususkan apa yang akan dilakukan pemerintah kebetulan kehadiran saya pada sore hari ini selain dari asosiasi saya juga kebetulan Ketua Komisi 2 Dewan K3 nasional untuk teman-teman di profesi saya siap memfasilitasi untuk kemenaker kemudian kementerian dikti bagi Pak Mas Yuri tadi kemudian kementerian perhubungan atau misalnya ASDM dan lain-lain sebagainya intinya itu tadi poin yang bisa kita garis bawahi dari semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian jadi Alhamdulillah hari ini Jumat 19 Juni 2020 kita sepakat sebab pasti ada forum diantara dan forum kita adalah forum profesi K3 nasional kebetulan di sini ada Pak Sudi mungkin beliau kita anggap mewakili pemerintah untuk menutup acara kita sore ini atau mungkin salah satu senior itu aja saya sampaikan kepada selaku moderator saya persilahkan ke Pak Sudi atau kepada senior yang lainnya yang merupakan industri atau untuk apa guru WA kita ini silahkan Pak Sudi kalau boleh usul saya berikan kepada yang paling mudah karena untuk menjadi penerus kita nantinya tapi sebelum itu saya usul saat tadi usulan bagus dari Pak yang ini apa namanya membentuk lembaga tapi itu nanti berproses ya tapi yang kedua action tadi yang sampaikan Pak Is tadi saya kira sambil membentuk lembaga yang yang jelas apa action kita sudah mulai berjalan menurut saya sekarang tadi apa permasalahan-permasalahan itu mulai kita identifikasi kemudian nanti rekomendasinya mau kemana ke Kementerian kemana ke DPR dan sebagainya dan termasuk kita perlu mengangkat bahwa K3 punya peran kepada pembangunan ekonomi itu yang mungkin belum tersentuh dalam perkegiatan-perkegiatan dan isu-isu K3 yang selama ini ada termasuk mungkin Bapak Penas Kementerian Koordinasi Ekonomi mungkin belum terinfo masalah pentingnya K3 itu mungkin untuk usilan kita mungkin itu tambah saya tapi kalau setuju untuk terakhir kita berikan kepada yang paling muda mungkin Pak Yuda itu siapa bagaimana Pak Israti silakan pengusung milenial Pak Pak Yuda mantap karena di ILO sekarang kita didorong Pak untuk makin memperhatikan K3 pekerja muda karena pekerja muda makinlah makin banyak dan porsi terbesar kesalahan penyakit akibat itu adalah pekerja muda baik terima kasih Pak Sudi atas perhatiannya dan Bapak Ibu semua izin untuk menambahkan bahwa sekali menutup kali ya memang betul kalau saya pribadi bersama teman-teman muda yang notabeneya sekarang masih sekolah atau mahasiswa mereka ada yang K3 dan non-K3 dan mereka sekarang terbiasa untuk hidup secara short cut atau potong jalur mereka tidak menghargai sebuah proses nah ini yang dikhawatirkan 5 atau 10 tahun mendatang kalau kita tidak menggiring anak-anak muda di luar sana ke arah mindset K3 harapannya mereka akan menjadi potong kompas ya kalau itu positif potong kompasnya kalau negatif seperti contoh mereka sekarang tidak mau menunggu untuk istilahnya antri di bioskop mereka sekarang pakai joki yang pertama kedua mereka juga tidak mau menunggu lama saat mereka pesan makanan mereka suka dengan instan-instan instan nah harapannya mungkin ke depan kita akan menjadi sebuah katalisator tujuh banget kita bareng-bareng gabung ada yang sebagai litbang nantinya ada yang sebagai penghubung ke pemerintah dan ada satu lagi sebagai untuk turun ke lapangan sebagai istilahnya sosialisasi ke masyarakat nah itu semua bisa disinergikan akibatnya kita bisa membudayakan dari lini atas dan lini bawah begitu saja dari saya terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian mungkin Alhamdulillah sore ini acara kita berjalan lancar dan sesuai rencana yang pasti minggu depan sebenarnya kalau misalnya forum Profesi K3 Nasional ini ingin menyampaikan langsung secara konsep apa yang kita bicarakan tadi Direktur PNK3 punya waktu di hari Rabu dan hari Kamis begitu juga dengan yang lain ada dua opsi kalau forum ini meminta forum Profesi Nasional K3 yang sebagai host atau sebagai pelaksana kita bisa tapi kalau tidak kebetulan asosiasi profesi perguruan tinggi fokasi Indonesia siap jadi host itu akan dilaksanakan seperti itu saya lemparkan koplor sebelum saya tutup mau pakai forum Profesi K3 Nasional atau salah satu asosiasi saya persilahkan pakai apa barangkali gini aja Pak bebas aja artinya mungkin kalau masih terdiri dari banyak asosiasi gini mungkin bisa aja digilir satu-satu kita pilih salah satunya kita gantian karena memang awalnya ini sebetulnya grup diskusi ini awal itu diinisiasi oleh rekan-rekan kita dari IHA dulu sama beberapa rekan yang lain juga jadi kalau misalnya sekarang ditambah beberapa organisasi disini digilir aja itu aja oke berarti ada yang lagi yang berpendapat yang lain berarti kita pakai salah satu asosiasi ya setuju Pak Is oke siap saya setuju dengan Pak Satrio mungkin untuk next meeting kalau mau menggunakan platformnya IHA boleh juga Pak oke kita gantian aja sebagai host saya boleh jadi bersama next meeting IHA boleh nanti kita akan atur sedemikian rupa yang pasti asosiasi silahkan kalau mau melaksanakan silahkan kemudian undang teman-teman asosiasi yang lain sebagai bentuk kerjasama Pak Isradi sedikit aja ini pada ini waktu sebelumnya itu beberapa OP pernah diskusi dan menghasilkan ada 11 atau 13 item permasalahan K3 nasional nah mungkin itu saya akan share di WA Group biar bisa diperkaya oleh Bapak Ibu yang lainnya terima kasih terima kasih oh iya dicatat aja supaya ada hasil hari ini betul oke ada lagi sebelum kita tutup oke Bapak Ibu sekalian Pak Budi tentang apa satu menit maghrib sudah terima kasih Pak Isradi saya bisa dibilang mewakili milenial dari apa yang saya dengarkan tadi saya sebenarnya sependapat karena melihat keterlibatan stakeholder yang ada di setiap daerah itu minim jadi memang bisa diharapkan apabila regulasinya itu selalu muncul terus kemudian kita gak mempunyai kekuatan politik sementara tenaga pengawas dari kepemerintahan juga tidak ada yang secara nyata untuk melakukan enforcement artinya implementasi yang diharapkan itu akan abu-abu sementara yang dilakukan oleh praktisi K3 yang ada di seluruh Indonesia hanya sosialisasi itu hanya membuat peningkatan buat organisasi itu sendiri dikarenakan inisiatif yang dilakukan oleh praktisi K3 yang ada di organisasi tersebut sementara keterlibatan dari stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah itu sepertinya memang harus dilibatkan agar bisa memastikan bahwa regulasi yang dibuat itu memang benar-benar dilakukan enforcement dan dimonitor serta diaudit implementasinya tadinya saya berpikir bercita-cita sebenarnya di Kementerian Aker itu mempunyai dua wakil menteri yang satu wakil menterinya itu khusus menangani masalah K3 yang satunya lagi menangani masalah ketenaga kerjaan tetapi ternyata tidak memang benar seperti yang disampaikan sebelumnya tadi memang kekuatan politis memang diperlukan ya supaya organisasi profesi K3 itu terlihat kontribusinya dalam memastikan regulasi itu benar-benar bisa dijalankan dengan tidak dipaksa saya rasa itu aja Pak Isradik oke terima kasih Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah sore ini semua perjalanan lancar persahabatan kita semakin bagus saling kenal yang pasti apa yang dilakukan oleh salah satu organisasi profesi akan didukung oleh organisasi profesi yang lainnya kepada para senior kepada para junior dan kepada sahabat di organisasi profesi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkah dan hari ini karena masih suasana hari raya kami semua kita semua saling memaafkan dan semoga yang menjadi cita-cita-cita untuk ketiga yang berbudaya ketiga ke depan ketiga yang maju di Indonesia bisa terwujud saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipan dan hadiran Bapak Ibu sekalian dan dengan ucapan Alhamdulillah Pertemuan sore ini terkait bincang-bincang profesi ketiga lintas profesi kita nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Makasih banyak Pak Is Bapak Ibu Makasih banyak semuanya Terima kasih